Aksi protes warga didominasi kaum perempuan yang merasa menjadi korban ketidakadilan pejabat daerah setempat. Karena penyaluran bantuan BLT bagi warga terdampak COVID-19 nilai pilih kasih dan tidak tepat sasaran. Seperti diketahui dan BLT dampak COVID-19 di desa ini hanya diberikan kepada 5 orang anak yatim saja, baru tahap pertama 1 kali sebesar 250 ribu. Sementara hampir seluruh warga desa yang mengaku terdampak COVID-19 tak mendapatkan BLT dari pemerintah. Aksi protes warga berlangsung di balai desa yang berada di komplek masjid setempat namun karena tak ada satupun perangkat desa yang menjumpai mereka. Sehingga warga menyegal kantor desa dengan menggunakan papan sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan. Orang-orang masyarakat kita ini belum ada yang kena. Jangankan yang 600 berbulan, yang 250 aja itu belum habis kena. Inilah persoalannya, Pak. Karena orang ini hak menentuk, karena haknya. Ya, betul. Yang diberikan cuma untuk anak yatim 5 orang yang diberikan data ke pemerintahan. Kami pun orang awam, tidak tahu apa-apa. Apakah iya, apakah tidak. Cuma masyarakat tidak terima dengan persetujuan itu. Makanya kami demo, Pak. Hingga hari ini, berarti tahap kedua-duanya belum diserupkan. Yang tahap pertama? Yang tahap pertama hanya 5 orang, Pak. Sudah diserupkan, Pak. Sudah diserupkan. Tahap pertama, yang bulan April, itu penerimanya benar. Untuk rencananya, setelah duduk bersama tim perelawan itu di kampung dan suhasilnya, mendapatkan 90 kaga penerimanya. Cuma segitu ya, itu tahu saya, Pak. Sementara itu, camat sama tiga membantah penyaluran bantuan BLT COVID-19 di kecamatan tersebut terjadi tumpan tindih. Pun demikian, ia mengaku hingga saat ini baru hanya 5 orang saja yang telah mendapat BLT. Sehingga tahap selanjutnya akan diseleksi kembali untuk mendapat dana BLT bagi warga yang terdampak COVID-19. Raja Umar Ariefahmi, Kompas TV, Melabu, Aceh Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!